hai oke lor masih berjumpa lagi di channel bengkel simpang tiga untuk video kali ini kita dapat pasien motor bit ESP stat halus ya untuk penyakitnya motor bit ini kelistrikanya mati total ya lor untuk kerusahaan belum tahu nanti kita sama-sama cek ya eh penyakitnya ah bagian baterai yang ngedrop atau kabel-kabel yang putus ya Coba kita tes kita kontak tuh mati ya nah mati seperti ini nah oke untuk teman-teman kalau permasalahan motor motor Matic motor bit ini ya kalau bagian sepeda udah mati total bagian lampu-lampu enggak normal enggak bukan normal nggak hidup sama sekali klakson nggak hidup mati total ya pertama kali kita cek terlebih dahulu bagian akhirnya ya kita buka dulu untuk bagian akhirnya dengan saat itu nah langsung kita mendengar ya menggunakan dua bagian lampu-lampu-lampu-lampu-lampu-lampu enggak mungkin kalau misi nampu-lampu-lampu apapur-lampu-lampu-lampu-lampu sampai oke untuk bagian pokakinya sudah terbuka dan aginya sudah kelihatan ya untuk teman-teman nah kita siapkan bola lampu yang seperti ini bentuknya yang sudah kita buat oke kita lakukan pengecekan untuk mengetahui api baterainya untuk mengetahui baterainya masih bagus atau sudah ngedrop oke untuk aki masih bagus untuk langkah selanjutnya teman-teman lanjut pengecekan di bagian sekring ya kita cek untuk sekringnya satu per satu ya oke ini sekring pertama masih bagus bagus sekring kedua juga bagus sekring ketiga bagus ini juga masih bagus ya oh bagus semua ini kayaknya masih bagus sekring utama yang putus ya ini sekring yang utama ya sekring yang ukurannya 25 ampere ini putus oke kita kembalikan lagi untuk sekring-sekring yang yang gak putus ini oke untuk teman-teman yang sekring yang di bagian sini ya ini harus diperhatikan untuk teman-teman yang yang punya kendala motornya itu mati total ya motor Matic Honda Beat ESP yang mati total diperhatikan untuk susunan sekringnya yang yang bagian sebelah sini sebagian bagian sebelah kiri ini ukurannya 5 ampere ada 2 dan yang sebelah sini sekring utama yaitu 25 ampere dan yang bagian sebelah kanan itu 10 ampere semua ya lor jadi kalau 10 ampere semua ini jangan dibesarin contohnya dari 10 ampere dikasih 15 ampere nah itu kalau menurut saya gak boleh ya itu menyalai aturan dan yang 5 ampere juga gak boleh diganti yang 10 ampere nah seumpamanya teman-teman nih kalau lebih kecil bagaimana bang oke bagus seumpamanya yang 10 ampere sedangkan teman-teman beli gak ada yang 10 ampere diganti yang 7,5 atau 5 ampere gak jadi masalah tapi kalau dibesarin nah itu yang bahaya bahayanya gini di saat motor ini konslet kalau dikasih skring yang lebih besar itu untuk mutus skringnya atau mutus arusnya itu lambat nah kalau lambat nanti keserangnya itu masjidnya itu kalau lambat mutus ya bisa kebakar bisa di bagian kabelnya bisa langsung kerusahaan menuju ke bagian EJU bisa ya kalau untuk motor Matic yang BTSP ini makanya harus hati-hati untuk teman-teman ya oke untuk skring yang 25 ampere ini sudah saya siapkan ya ini saya ganti yang baru ya lor bukan baru sih obolengarani bawaannya serep-serep cadangan nah ini lalu sudah seperti ini kita lanjut untuk kontak ya kita tes oke hidup ya lor lalu kita starter oke bisa semua mantep ya lor mantap mantap jadi sepilih ya untuk penyakitnya yaitu skringnya putus jadi untuk teman-teman yang mempunyai motor sama seperti motor yang saya benerin ini bisa dicek ya bisa diikuti untuk cara-caranya ya ini sangat mudah bisa dipraktekin untuk semua pengguna motor Honda Matic Pit ya jadi enggak enggak ribet enggak perlu dibawa ke bengkel terlebih dahulu apalagi untuk teman-teman atau mbak-mbaknya yang sedang pepergian tiba-tiba motornya mokok di jalan ini bisa dipraktekin ya karena untuk teman-teman enggak usah bingung di bagian sini itu ada serep atau ada cadangan skring ini cadangan skring itu dari 25 ampere 5 ampere dan 10 ampere itu satu-satu ya jadi untuk teman-teman harus dipersiapkan untuk cadangannya kalau sudah kepakai kita beli simpan di bagian sini ya takutnya di jalan itu di jalan itu ya kasusnya seperti ini jadi bisa apalah yang bisa buat cadangan kalau di jalan itu mati tiba-tiba mati kita sudah bawa cadangannya enak langsung bati aja halo oke kita tutup lagi ini ya kita tutup lagi eh sorry baut dalam belum dipasang kita pasang dulu untuk baut dalam sini ya ini ada dua baut dalamnya cuman yang satu ini dah karatan jadi dipotong ini bekasnya terpasang dulu ya jadi untuk pengecekan ini sangat simpel bisa dilakukan dipraktekan sendiri untuk semua untuk semua pengguna motor baik yang tua yang muda yang kecil yang kecil bisa semua sangat mudah kali jadi minimal untuk teman-teman yang punya motor minimal 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 walaupun tidak bisa perawatan secara apa langgaran secara full yang minimal itu masalah penggantian sekering itu harus tahu ini kan sepilih gitu oke sudah selesai kita tes lagi oke bagus oke bagus ya untuk teman-teman oke terima kasih untuk teman-teman pendukung channel terima kasih supportnya dukungannya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua sampai jumpa untuk video selanjutnya terima 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 kasih.